Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories Setelah sebelumnya kita membahas trilogi dari Jeepers Creepers Sekarang saatnya kita membahas film terbarunya Yang menceritakan sosok The Creepers makhluk dari legenda urban yang dibangkitkan kembali Pembantaian pun kembali dimulai Nah, selengkapnya, langsung kita bahas di alur cerita Jeepers Creepers Reborn 2022 Sepasang suami istri bernama Ronald dan Mary sedang berjalan melintasi jalan Luciana Mereka digejutkan dengan truk misterius dengan plat bertuliskan poho kanti beating you Truk itu meneror mereka dengan menyetir ugal-ugalan Ronald pun segera mengambil tindakan Setelah beberapa mil melanjutkan perjalanan Mary melihat supir truk itu membuang mayat ke sebuah pipa besar Tiba-tiba truk itu kembali meneror mereka Setelah memastikan kondisi aman Ronald bermaksud untuk pergi ke pom bensin terdekat untuk menelpon 911 Mary awalnya tidak setuju Tapi Ronald berhasil meyakinkan dirinya Saat keluar dari persimpangan Mereka melihat supir truk itu telah mengganti plat truknya Ronald kemudian mengajak Mary untuk memeriksa pipa yang mereka lihat tadi Setelah itu mereka bermaksud untuk menelpon polisi Tiba-tiba mereka di bangunan tua tempat si supir truk tadi membuang mayat Mereka pun memberanikan diri untuk memeriksa pipa besar tersebut 23 tahun kemudian Video tentang kisah Ronald dan Mary ini Sedang ditonton oleh Chase Dan ini pacarnya bernama Lane Chase yakin tentang kebenaran cerita The Creepers Yang diceritakan di video tersebut Selain itu Ronald dan Mary dikabarkan hilang Sejak terakhir kali melaporkan penemuan mayat di pipa besar tersebut Lane sendiri Menganggap cerita The Creepers itu hanyalah mitos belaka Tiba-tiba Lane menghentikan mobilnya dan buru-buru turun Dia muntah di dekat sebuah pohon Dimana ada cakar Creepers menancap di pohon itu Sementara Chase sendiri bermaksud untuk melamar Lane malam ini Di sisi lain Sosok Creepers telah bangkit Setelah 23 tahun tertidur di bangunan tua Yang kita lihat tadi guys Ini Sam Yang baru tiba di Carlin Way Daerah sepi di dekat jalan Louisiana Sam menelpon Lane Lane menggabarkan Sam Kalau dia mungkin sedang hamil anaknya Sam Sam kemudian berjanji akan bertanggung jawab Dan menemui Lane nanti Saat itu Sam bermaksud untuk pipis Lane dan Chase melanjutkan perjalanan Mereka melihat Baliho bertuliskan Lady Manila Food Shop Singkatnya mereka pun pergi ke toko Voodoo itu Terlihat banyak barang antik perdukunan di sana Chase menemukan belati karya Creepers di sini Selain itu ada juga miniatur bangunan yang menarik perhatian Chase Ini dia Lady Manila si pemilik toko Lane bertanya tentang alamat yang sedang mereka cari Kemudian Manila menunjukkan sebuah peta Dan memberitahu dimana lokasi yang sedang dituju oleh Lane Saat menyentuh tangan Manila Lane mendapat penglihatan yang aneh Setelah membayar peta itu Manila mengucapkan selamat kepada dua sejoli ini Chase heran karena tidak mengerti apa yang dimaksud Manila Manila kemudian menelpon seseorang Di sini kita tahu kalau Manila mengetahui tentang kehamilan Lane Chase dan Lane tiba di hotel tempat mereka akan menginap Anehnya hotel itu sepi sekali Lane coba menelpon Sam tapi ponselnya tidak aktif Chase kemudian membawa sekoper pakaian untuk pesta kostum cosplay yang akan mereka hadiri Saat Lane pergi ganti baju Chase menonton TV yang sedang menayangkan acara Horror Haunt 2021 Singkat cerita, Lane melihat tanda aneh di test pack miliknya Festival cosplay horror yang terlihat seperti malam Halloween ini pun dimulai Ya guys, ini adalah festival Horror Haunt 2021 yang di TV tadi Lane dan Chase pun telah tiba di lokasi festival ini Saat itu perhatian Lane tertuju pada seseorang yang sedang berbicara tentang kebangkitan Creepers Di sisi lain, Creepers mulai beraksi di sekitar lokasi festival Sebenarnya Lane tidak suka datang ke acara festival seperti ini Menurutnya, mereka yang datang ke festival ini terlihat sangat konyol Dia datang ke sini hanya karena ingin membuat Chase senang Saat itu Chase menemukan spot favoritnya yaitu Sharp Attack Pemilik Kios itu bernama Stu Saat Chase sibuk membidik, tanpa sengaja Lane menemukan Chakar Creepers Stu bilang, Chakar yang dipegang Lane itu adalah buatan tangan manusia yang meniru gaya Creepers Mendengar kata Creepers, Chase jadi semangat mengenai legenda lokal tersebut Stu menantang Lane untuk membidik menggunakan Chakar Creepers Stu pun mengajarnya bagaimana cara membidik sesaran dan melemparkan Chakar tersebut Hebatnya, dengan mudah Lane menguasai teknik ini Tanpa sengaja, tangan Lane terluka Chakar Creepers itu Chase yang selalu siap sedia dengan P3K-nya bergegas mengobati luka Lane Lagi-lagi, luka di tangan Lane membawanya ke penglihatan berbeda Lane kemudian pergi meninggalkan Kios 2 Stu sendiri menutup Kiosnya dan pergi Di belakang bangung utama, terlihat Manila datang dan memasuki ruang para kru Di sana dia membuang kertas undian yang menggantinya dengan kertas baru Kita bisa menembak guys, kalau ada hal yang direncanakan wanita satu ini Si Sexy Jason baru saja selesai tampil Ini Carrie, si pembawa acara panggung utama Horror Hoon Dan sudah saatnya undian dimulai Sebelum dimulai, Madam Carnet, si pemilik acara undian Memberikan beberapa info seputar undian ini Jadi dari nomor yang terpilih, mereka akan memasuki rumah angker Dan harus mencari jalan keluar Jika berhasil keluar, akan ada hadiah menarik yang menanti mereka Rumah angker itu bernama Barnabed Host Dan tema tahun ini adalah Creepers Manila sebagai salah satu warga penting di kota Jackson ini Dipersilakan untuk mencabut nomor undiannya Dan benar saja, nomor yang keluar adalah nomor tiket Lane Chase sangat bersemangat untuk menantang adrenalin memasuki Barnabed Host itu guys Mereka diarahkan menuju ke belakang panggung Lane sendiri merasa khawatir untuk uji nyali di Barnabed Host itu Chase bilang, dia tahu semua tentang Creepers Ini Jamie, si produser acara Horror Hoon Mereka bekerja sama dengan Madam Carnet Untuk mensponsori acara ini ke kaum remaja muda Terlihat Madam Carnet dan Manila sedang memperhatikan gerak-gerik remaja-remaja ini Singkat cerita, Lane dan Chase dikejutkan dengan kehadiran Stu Yang akan menjadi supir pengantar mereka ke Barnabed Host Di sisi lain, Creepers memulai aksi terornya Dengan menggunakan truk menyeramkannya itu Jaringan internet padam seketika karena ulek Creepers Tapi semangat pesta tak surut Si DJ lanjut memainkan musiknya Dalam perjalanan, kamera Mickey tanpa sengaja Menangkap rekaman penampakan Creepers sebelum naik ke mobil Tapi menurut Carrie, itu hanya orang yang menggunakan baju cosplay yang sangat detail Singkatnya, mereka tiba di lokasi pemakaman keluarga Barnabed Yaitu pemakaman yang telah ada sejak tahun 1700an Stu menjelaskan, dari sini mereka harus berjalan kaki Menuju rumah Barnabed yang terkenal sangat angker tersebut Carrie dan Chase sangat semangat menemukan lokasi angker ini Mickey mendapati masalah dengan kameranya Jimmy marah karena hal itu Sementara Lane yang cemburu memutuskan untuk jalan duluan Di sisi berbeda, Creepers mengendus aroma janin dalam kandungan Lane Sementara Mickey melihat sesosok manusia berjubah Sedang berjalan memasuki area pemakaman Mickey berusaha mendekati sosok itu Yang ternyata adalah Madam Carnie Chase berusaha merayu dan membucuk Lane yang cemburu karena Carrie tadi Di kesempatan inilah, Chase bermaksud untuk melamar Lane Student yang lain tanpa sengaja menemukan kamera Mickey Kamera tersebut berlumuran darah Carrie pun mulai ketakutan Mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan Chase yang histeris Chase bilang sesosok makhluk mengerikan telah menculik Lane Chase meminta Jamie untuk menelpon 911 Dan Chase bergegas menuju rumah Barnabed Tanpa sengaja, dia tersandung tubuh Mickey Melihat jasad Mickey, mereka bergegas memasuki rumah Barnabed itu Sementara itu, Lane telah disandra oleh Creepers Creepers yang dari semula mengincar janin Lane dengan segera menusuk berut Lane Chase dan yang lain memasuki rumah tua ini Tiba-tiba pintu rumah ini tertutup dan terkunci sendiri Ternyata itu ulam Madam Carnie dan Manila Jamie menuduh Stu sebagai salah satu dalang yang menjebak mereka di rumah ini Carrie dan Chase juga yakin akan hal itu Tapi Stu membantah, dia mengaku dibayar Manila Hanya untuk mengantarkan dan menakut-nakuti mereka sedikit Dia juga tak menyangka kalau dia terjebak di Barnabed House ini Karena terus di pojokan, Stu mengeluarkan pistolnya Suara tembakan itu membuat Creepers terganggu Chase yakin ini semua jebakan Creepers Stu bilang Creepers itu hanya mitos Chase membantah karena dia melihat Creepers menangkap Lane Chase melarai Stu dan Jamie Lalu meyakinkan mereka untuk bekerja sama sebagai satu tim Mereka dikejutkan dengan suara pintu yang dibuka paksa dari luar Karena takut, mereka bergegas kabur ke lantai atas untuk berlindung Chase menyerang Creepers Sementara Jamie dan Stu berusaha menarik Chase untuk segera kabur Di sisi lain, Lane meraih belati milik Creepers dan berusaha melepaskan ikatannya Usahanya ini berhasil guys Setelah lepas dari ikatan itu, Lane mengambil beberapa cakar milik Creepers lalu menyimpannya Kemudian Lane menarik sebuah meja lalu kabur melalui ventilasi Sementara itu, Carrie masuk ke sebuah kamar dan berlindung di sana Dia coba menghubungi 911, tapi tidak ada jaringan Carrie selamat dan bertemu dengan yang lain Sementara Creepers menyetel musik favoritnya menggunakan alat musik jadul ini Musik itu menggema di seluruh rumah tua ini Carrie dan yang lain masuk ke sebuah kamar dan tidak tahu harus bagaimana melawan Creepers Di saat bersamaan, mereka dikejutkan suara dari pelafon ruangan ini Ternyata itu Lane guys Mereka semua sekarang berkumpul dan berusaha mencari jalan keluar Jamie menemukan telepon di sebuah ruangan Mereka semua dengan sigap menolong Jamie Sementara itu, Chase mencoba untuk menelpon 911 Dan syukurnya telepon itu nyambuk Chase pun memberitahu lokasi mereka agar bisa segera diselamatkan Kemudian mereka bergegas turun untuk mencari tempat aman Carrie bilang, jika mereka berhasil keluar pun Mereka adalah sasaran empuk untuk Creepers Lane bilang, satu-satunya cara untuk selamat adalah menjebak dan membunuh Creepers Di setelah perdebatan, Creepers muncul Saat masuk ke kamar lain, mereka dikejutkan dengan aneka benda ritual aneh Yang bertujuan untuk menyembah iblis Di saat ini, lagi-lagi Lane mendapat penglihatan Di mana dia sedang menjadi objek ritual persembahan untuk Creepers Di sinilah Lane tahu, kalau janin dalam perutnya adalah incaran Creepers Di saat bersamaan, Chase menyadari kehadiran Creepers Chase melihat kalau Creepers sedang menyeret Carrie Dan benar saja, Creepers menyeretnya menuju sebuah ruangan Creepers kembali menyetel musik favoritnya Dia lalu mendekati mayat Carrie dan mengupas kulit kepala Carrie Setelah itu, dia memakan otak Carrie dengan sangat lahap Chase sendiri berusaha mengobati luka kaki Jamie Di situ, Lane menemukan boneka voodoo Dan mengetahui kalau ini pasti ulamanilah Tiba-tiba, darah mengalir deras dari atas kamar itu Haliran darah itu menuju ke arah sebuah batu besar Mereka coba menggejar batu itu dan menemukan ratusan mayat telah membusuk di dalam basement rumah ini Chase bertanya kenapa Creepers membunuh Lane Lane bilang dia sedang hamil Itu kenapa Creepers mengejar janin di dalam perutnya Sayangnya, di sini Chase tidak tahu kalau itu adalah anaknya Sam, bukan anak darinya Student Jamie menyadari kalau Manila dan yang lain tergabung dalam sebuah kultus yang mempersembahkan makanan untuk Creepers sebagai bentuk kesetiaan mereka Lane pun punya rencana untuk menaklukkan Creepers Terlihat artikel berita tentang hilangnya Ronald dan Mary 23 tahun yang lalu Mereka pun mulai menjalankan rencana mereka Student Jamie pergi ke atas untuk menarik perhatian Creepers Sementara Lane akan menunggu di tengah-tengah ruangan Chase sendiri akan bersembunyi Dengan membawa alat seadanya, mereka mencari keberadaan Creepers ke sebuah ruangan Dan benar saja, Creepers memang sedang menunggu mereka Dalam aksi serang menyerang ini, Stu berhasil lolos dan memancing Creepers masuk ke perangkap mereka Creepers yang turun menemukan Lane yang sedang menunggunya Lane pun memancing Creepers menuju keluar rumah Sementara itu Student Chase bergegas naik ke lantai atas Lane berlutut dan meletakkan melatih Creepers di atas sebuah kain yang terkena darah janinnya Dia melakukan persembahan untuk Creepers Creepers mencekik Lane dan bersiap untuk menyatap janinnya Chase dan Stu sudah berada di atas rumah Kehilangan mata membuat Creepers kewalahan untuk menyerang Lane kembali Di saat inilah Chase dan Stu beraksi Mereka berhasil mengalahkan Creepers Tapi kejadian aneh terjadi Mendadak mereka diserang oleh kawanan burung gagak yang membuat Stu jatuh dan tewas Chase berusaha masuk ke dalam rumah dan turun ke bawah untuk menyelamatkan Lane dari kerumunan gagak itu Kawanan burung gagak itu seketika mengerhubungi tubuh Creepers Tubuh Creepers pun hilang tidak bersisa dibawa oleh kerumunan burung gagak tadi Chase kemudian memapah Lane dan di saat bersamaan polisi datang untuk mengamankan mereka Rumah bernibet itu terlihat sangat menyeramkan Dan entah kenapa mata Lane mendadak berubah hitam pekat Apakah Creepers telah mati? Jawabannya tidak guys Nah itu tadi alur cerita Jeepers Creepers Ribbon selengkapnya Berikutnya kita akan membahas prequel dari film X yang sebelumnya sudah kita bahas Dan film ini akan menceritakan asal-usul Pearl si nenek psikopat dalam film X Apa yang dialami Pearl hingga menjadi psikopat akan kita bahas di next video Jadi ditunggu ya Oke terakhir saya Jiwa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya